SCP-2747, mendapat label, as above, so below, adalah salah satu antagonis utama dari seri SCP Foundation. Ia adalah anak popla atau antinarasi yang hampir mahkuasa yang dapat terwujud dalam cerita, atau subcerita, ketika narasi cerita tersebut mencakup kiasaan tertentu, atau antinarmas. Setelah permanifisasi, entitas akan langsung memancurkan cerita di mana ia terwujud sebelum berpindah ke narasi yang lebih tinggi. Cerita yang berisi cerita sebelumnya, ia adalah salah satu ancaman paling berbahaya yang diketahui keberadaannya dalam universe SCP Foundation, jika memungkinkan SCP-2747 dapat memanifirasikan dirinya dan mengacurkan peluru orang semesta. Halo teman-teman, selamat datang di kanal Enigma Itam. Kembali lagi kita membahas seri SCP Foundation yang memiliki banyak kisah tentang anomali di luar bayangan kita, berbicara soal bayangan kita terhadap SCP Foundation yang memiliki banyak anomali luar biasa. Mereka juga memiliki kelas di antara entitas yang mereka amankan dalam tanda kutip, digunakan untuk mengklasifikasikan beberapa bahaya anomali tersebut bagi Foundation atau dunia. Sudah ada beberapa anomali saya bagikan kepada kalian yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang mampu menimbulkan ancaman. Salah satunya adalah SCP-2747 atau IA Inidolably sebagai As Above So Below. SCP kali ini mungkin cukup membingungkan untuk kita pahami, bahkan untuk diri saya sendiri. SCP kali ini benar-benar berbeda dari SCP anomali lainnya, yang mengancam sesuatu secara fisik. Dan saya ingin kalian mendengar kisah ini, kali ini dengan cermat. Saya rasa tak perlu berlama-lama lagi, ini dia sang pelahap narasi cerita. SCP-2747, Teman-teman, Yaksikan. Tidak ada ketahui bagaimana dan kapan SCP-2747 diciptakan, atau apakah SCP-2747 selalu ada, bahkan menjadi misteri bagi dirinya sendiri. Maksa pertama SCP-2747 adalah sebuah kata yang karena dimakan olehnya, maka ia benar-benar terlupakan. Setelah itu SCP-2747 menjadi terobsesi untuk melahap segala sesuatu yang dapat ditampung di dalam rahangnya, dan pada akhirnya menemukan sebuah ayat dan setelah melahapnya, ia menjadi puas untuk sementara waktu. Namun SCP-2747 segera melanjutkan konsumsinya menjadi kenyataan, dan bertekad untuk melahap segala sesuatu yang dilewatinya. Selain itu pula, wujud asli SCP-2747 tidak pernah diketahui secara pasti, atau ia sama sekali tidak mempunyai wujud nyata. Namun ketika agent D-7645 melihat SCP-2747, ia menggambarkan seperti sosok yang terdiri dari campuran duri, warna hitam, angka tujuh, dan total perlupaannya yang ia alami. Sebuah kemungkinan juga menurut opini priwadi saya, SCP-2747 merupakan wujud yang terdiri dari ide dan narasi yang ia konsumsi sendiri. SCP Foundation pertama kali menemukannya ketika menyelidiki beberapa media yang telah dinyatakan tidak ada, namun beberapa orang masih mengingatnya. Dikarenakan media tersebut dihajurkan oleh SCP-2747, Foundation pada awalnya mengklasifikasikannya sebagai Euclid, karena mereka pada awalnya percaya bahwa ia tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap kenyataan. Namun setelah mengetahui bahwa mereka adalah bagian dari dunia fiksi yang ditulis oleh beberapa penulis, mereka menyadari ancaman besar yang ditimbulkan oleh SCP-2747, dan karena itu mereka mulai memberinya berbagai narasi agar tetap sibuk sambil memberi anamnestik pada sebagian besar Departemen Patat Fisika. Sekitar bulan Maret pada tahun 2006, SCP-5752, seorang wanita bernama Evelyn Crilly, dari dunia penulis yang dengan enggan memasuki dunia foundation ketika bermimpi, menggunakan kredensial peneliti Dennis O'Hara untuk mengakses file SCP-2742, untuk menudiri dan tanggung dari mimpinya. Karena anomali SCP-2747 telah melahap kisah pendahulu kuno Seribu Satu Malam, khususnya tentang kisah pangeran tersihir di mana sang pangeran diubah menjadi batu dan disiksa oleh kekasihnya. Makhluk-makhluk itu kemudian menculik 37 orang yang menyerupai pangeran di Baghdad, Irak, dan membawa mereka untuk menyaksikan kisah yang terungkap di hadapan mereka dan merasakan penderitaan sang pangeran. Ketika para pria melihat sang pangeran disiksa secara mengerikan oleh mempelai wanita, mereka dapat merasakan rasa sakitnya, memperusaha melawat tanpa hasil, membiarkan mereka mengalami keseluruhan kejadian, sampai beberapa hari mereka diangkut kembali ke dunia di dalam fasilitas bawah tanah yang ditinggalkan terletak di gurun suria. Foundation segera menyadari hal ini dan meletapkan peristiwa tersebut sebagai SCP-3366. Ketika seorang mahasiswi bernama Myrna Klehan yang akan ditunjuk sebagai SCP-2495-A mencoba menggunakan cahaya, sebuah algoritma percocokan pola universal untuk menemukan kesempurnaan dan kebenaran dalam realitas yang terkait dengan fiftisme, dia bertindak terlalu dalam, ke dalam dimensi yang menyebabkan dia bertemu SCP-2747. Hal ini menyebabkan Myrna lupa apa yang dia lakukan dan entry ke-7 dalam dokumen di komputernya terpengaruh oleh SCP-2747. Akhirnya, Foundation menemukan cara untuk mengendalikan SCP-2747 dengan lebih baik yaitu dengan menemukan 6 putra dari putra ke-6 dan mengubah mereka menjadi personel kelas D karena mereka dapat berinteraksi dengan cara yang berbeda dengan SCP-2747. Foundation memberikan tugas untuk menemukan anak-anak ini kepada agent Daniel Johnson tetapi dia terpaksa menculik Hiwa Begong yang dikenal sebagai Wobbles dari Wilson's Wildlife Solutions untuk membiakannya dan menggunakan keturunannya karena persyaratan anak laki-laki tersebut tidak perlu menjadi manusia sebagai akibat dari ancaman ditimbulkan oleh SCP-2747 dan SCP-2747 dan SCP-2747 sesuatu lainnya. Foundation memulai operasi Overmeta yang mengarah pada penciptaan Overloid Rock ketika karakter fiksi Dr. Teddy Huston dan SCP-3043 jadi sakit karena SCP patah fisik dan meta yang sedang ditulis terutama dengan Murphy Law atau yang dikenal sebagai SCP-30143 dengan kemampuan untuk berubah realita menjadi narasi cerita. Mereka memutuskan untuk bergantinya dengan SCP-normal yang tidak merusak tembok keempat atau Fort Wall seperti pada kisah fiksi yang digunakan untuk berinteraksi dengan kita secara langsung dan dimulailah rencana membunuh Law selamanya dengan bantuan SCP-2747. Pada akhirnya, SCP-2747 melawan Scarlet King karena keduanya dikaitkan dengan angka 7 dan memencarakannya di dalam menara yang terletak di gurun Atakamakili yang dibuat dari citra beberapa kelompok kepentingan dan akan diberi nama SCP-5317. Namun Scarlet King hanya tertawa sambil membuka segel setiap lantai. Hal ini terbukti sia-sia karena SCP-2747 memanipulasi narasi sedemunyakan rupa sehingga dia tidak akan pernah bisa dibebaskan. King menyadari kegahalannya dan tetap terjebak di dalam menara untuk selamanya yang memungkinkan SCP-2747 menggunakan dia sebagai pion untuk menghancurkan segalanya. Dengan Scarlet King menghancurkan dunia sementara, SCP-2747 menghancurkan alam semesta. SCP-2747 mulai bermanispetasi di dalam dunia Ghostbuster menyebabkan SCP-5875 memanggil peneliti patah fisika Foundation untuk membantu mereka menyelamatkan dunia. Peneliti dan tokoh fiksi pergi ke sumber anomali dan mereka terlibat dalam klimaks cerita. Setelah itu peneliti kembali ke dunia Foundation dan segera mengampuni dirinya sendiri untuk mencegah SCP-2747 bermanispetasi ke dunia mereka kemudian terungkap bahwa dia dan SCP-5875 telah mampu menggalakkan SCP-2747 dan menyelamatkan dunia Ghostbuster. SCP-2747 adalah anafabula atau dapat diartikan sebagai wujud bagian dari dalam cerita. Sebuah fenomena yang ada di luar lapisan realitas seperti No Spear dan jika terwujud dalam sebuah narasi ia akan langsung menghancurkannya sebelum berpindah ke narasi yang lebih tinggi yang berisi narasi sebelumnya sebuah proses yang tidak dapat dilihat atau dirasakan tapi orang-orang tari narasi yang lebih tinggi masih akan mengingat yang hancur. SCP-2747 dapat terwujud ketika kiasan atau narasi berikut hadir dalam narasi karya yang belum selesai atau dengan akhir yang tidak pasti dan terbuka kekelapan, kayangan, dan benda hitam. Kemusulan fiksi dan kemungkinan penyertaan angka 7 SCP-2747 dapat muncul di media apapun yang berisi narasi termasuk buku musik, situs web, dan video game. Ketika Foundation SCP mencoba membuat deskripsi lengkap di halaman yang didikasikan untuknya mereka secara tidak sengaja mewujudkan di dalam halamannya sendiri dan mengambil informasinya membiarkannya tidak lengkap dan membiarkannya mulai memakan dalam semesta Foundation dan setelah-setelah selesai ia akan berpindah ke narasi yang lebih tinggi yang membuat narasi Foundation dunia nyata para penulis. SCP-2747 juga mampu memanipulasi narasi yang dimilikinya yang memungkinkannya menghancurkan SCP-3125 bersama dengan dunia kelima atau SCP-5800 meskipun kemudian tersirat bahwa SCP-3125 mampu membagitkan dirinya sendiri dan mengambil kedali dari Scarlet King karena keduanya adalah bagian dari narasi dan yang terakhir digunakan oleh SCP-2747 sebagai alat untuk membantu mewujudkan dirinya dalam narasi lain. SCP-2747 mampu menculik beberapa pria yang mirip dengan pangeran dari kisah kuno yang telah ditelannya dan memaksa mereka untuk menyaksikan keseluruhan adegan. Menjurkan mental mereka ada kemungkinan bahwa SCP-2747 bertanggung jawab atas penwena SCP-3380 yang mempengaruhi ateis dan pengundukung STEM mengubah mereka menjadi contoh dari SCP-3380A orang-orang yang mulai memperlakukan matematikan ateisme sebagai agama dan pada gilirannya mungkin akan terhubung ke SCP-033 seperti SCP-125 SCP-2747 tidak menunjukkan banyak keperibadian karena cenderung menghilang setelah mengajurkan narasi secara instan namun terbukti bahwa ia cerdas dan secara aktif mencoba memasukkan keberbagai pemicu untuk memfasilitasi manifestasinya. SCP-2747 tidak memiliki empati terhadap apapun ia akan menghancurkan segala narasi yang ia inginkan tak peduli seberapa kerusakan yang telah ia timbulkan terutama kepada penulis dengan narasi yang lebih tinggi di setiap media dalam kasus SCP-3366 SCP-2747 napaknya diasosiasikan dengan pengantin pangeran yang digamparkan sebagai penyihir bukan manusia jahat yang mewujudkan kematian kemahadiran sadisme dan sihir atau entitas ketiga yang merupakan struktur di mana cerita terjadi dan mewujudkan puing mobilitas jantanan pembusukan kebutaan dan pelarian beberapa mantan anggota gereja kelima atau piftisme memuji SCP-2747 sebagai dewa penghancur yang sangat kuat yang lebih besar dari dewa kelima dan meramalkan bahwa hal itu pada akhirnya akan membawa air segalanya dalam waktu dekat mereka disebut oleh kelompok piftis sebagai ada fabulis contoh SCP-3380A yang mungkin mencakup beberapa anggota sefir tanpa sepertahuan mereka juga memuji SCP-2747 bersama Kurt Goddell karena SCP-2747 adalah entitas berbasis matematika yang diwakili oleh huruf Tionani Teta dalam SCP-6659 disarankan bahwa anak-anak Sarpel King diperkirakan juga memuji SCP-2747 karena Sarpel King adalah manifestasi dari keberadaan dan terus ada setelah dewa mereka dihancurkan cukup sekian video kali ini terlalu bayang tidak jika hidup kalian tercatat dalam sebuah narasi cerita dan kemudian keterlibatan kalian di dalam narasi tersebut dapat semudah mungkin bagi SCP ini terlalu sesuka hati dan melahap narasi tersebut menjadikan keberadaan kalian tiada berikan like jika kalian menyukai video kali ini dan berikan subscribe untuk kanal Enigma Hitam agar dapat terus memberikan konten yang kalian inginkan sampai jumpa and stay curious selamat menikmati